Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati Semua itu akan diminta pertanggung jawabannya Setelah aku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pernah orang Yahudi menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab Lalu ia membacakannya di hadapan orang-orang Islam Nabi Muhammad SAW bersikap sangat hati-hati Dan terhadap hal ini beliau bersabda Wahai orang-orang Muslim Janganlah kalian membenarkan kata-katanya Dan jangan pula menolaknya Katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah aku, maksudnya Meskipun itu ucapan orang kafir Janganlah kita membenarkan atau menyalahkan begitu saja Sebelum kita mengetahui pasti Namun yang terjadi sekarang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih